koneksinya bagaimana bu agak terputus-putus suaranya sudah jadi bisa kita mulai ini ya oke baik sesi lima segera kita mulai teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh iya sesi lima ini kita akan sampai jam 3 lebih 15 menit sebentar saya share screen dulu oh hai 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 saya bakal dulu hai silakan maka silakan ya bisa bisa ya silakan selamat menikmati baik ini adalah biodata narasumber kita hari ini kita akan bersama Ibu Halimatu Sadia beliau tinggal atau beralamat di Pondok Babatan Baru Jalan Serasi 4 nomor E62 Kabupaten Semarang kemudian beliau mengajar di SMK Widya Praja Ungaran jabatan beliau adalah guru produktif Tata Boga kita bisa belajar Tata Boga ini ya kemudian pendidikan beliau adalah beliau menempuh diploma tiganya dari STP Nusa 2 Bali dan ini yang amazing bagi saya mengetahui beliau adalah lulusan dari luar negeri D4 ini bacanya gimana ya Bu Salzburger Turismus Austria baik ya beliau mengajar sejak tahun 1998 pelatihan yang beliau ikuti sebenarnya cukup banyak hanya disini ada lima saja yang lainnya disembunyikan diklat pengembangan kreativitas guru SMK yang kedua adalah workshop skill test center program Tata Boga yang ketiga adalah pelatihan asistensi manajemen yang berikutnya adalah uji kompetensi workplace asesor dan yang terakhir adalah workshop pengelolaan bengkel untuk prestasinya prestasi tertingginya adalah juara 2 tingkat nasional lomba instruktur Tata Boga dan juara 1 tingkat provinsi lomba cipta menu B2SA ini adalah biodata pemateri dan hari ini untuk hostnya adalah Bapak Bapak Nur Alim Bapak Nur Alim dan langsung saja untuk segera masuk ke materinya Bu Halimatus Sadia kepada host kami eh kepada host kepada moderator kami persilahkan untuk memandu jalannya video conference kali ini silahkan Bapak selamat menikmati selamat menikmati hai 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 ke-kepulangan hai 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 disampaikan materi oleh Ibu Alimantus Pak Bia Nanti akan membawakan materi berupa keparan yang terjudul pengembatan BMC sebagai media perencanaan bisnis Ibu Alimantus Aditya ini adalah salah seorang guru berprestasi prestasinya luar biasa tadi sudah disebutkan dia mengajak di SMK Wikia Pancaraman sebagai guru yang merupakan guru sejak tahun 1998 2019 dengan prestasi yang 22 nasional untuk loka industri selamat datang Ibu sebagai moderator dan Ibu sebagai host pertama kali saya terima kasih di selamat datang di selamat datang pada kesempatan kali ini ini terpaksa saya menjadi presenter di kegiatan ini semoga nantinya saya bisa menjalankan dengan baik dan pada kesempatan kali ini kedua saya ini sedapun ya Pak Ibu juga dari jifat menggurui karena saya juga saya berbicara hari ini penelitian efeksi kegiatan saya Pak Ibu pada hari ini ada pun judul yang saya pilih adalah kemanfaatan BNC model kanila misi bagi media perintah mungkin Bapak Ibu pernah mendengar tentang misi model kanila saya coba misinya kan ini kakak untuk para penduduk tapi BNC ini saya tidak terapkan pada pembelajaran saya mengajar atau mengelola usaha di sini saya harapkan nanti siswa kami yang pertama yang terkaitkan tujuan utamanya adalah tempat yang terjadi karena memang di bidang di bidang data terutama produk itu yang pertama yang perlu harus dipahami dulu atau jadi letak-letak adalah bahwa kita harus mengetahui apa itu entrepreneurship atau entrepreneur kalau di pelajaran yang umum biasanya itu tapi saya yakin yang saya pernah juga mendengar bahwa di ESU pun ada proses pembelajaran surat ini yang berapa sesuatu jadi disini perlu ditahami dulu apa ini pengetahui apa entrepreneur jadi intinya adalah mampu menubah IG menjadi kenyataan untuk melalui kreatifitas inokasi dari pengambilan besok terutama khususnya bagi siswa kami ini sangat 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 harus ditanggalkan mereka jadi harus berhati harus punya ide-ide yang inokasi dan harus berani mengambil risiko pada saat mereka jadi seorang intesan dan juga mereka harus mampu membuat fitur yang jadi lebih baik terhadap kebiasaan dan pada kegiatan atau kadang-kadang mereka mempelajari bagaimana menjadi seorang entrepreneur mereka harus tahu dulu sumus dari naik dua sepeda bahwa di memenai naik sepeda itu harus di sepedanya kemudian harus persentrasi harus terimbang tidak terlalu terlalu dan langsung dipergiasaan jadi lima sumus ini harus dijalankan harus dimenai oleh seorang yang pertanyaan dan key pointnya adalah key pointnya adalah tidak ada seberasanya yang dicapai dengan mudah sama seberasanya terlalu 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 alasan dan tujuan dan ada perasaan kemudian kemudian memang kita tidak bisa kita sendiri harus menikmati jadi terlalu kita langsung ke sendiri dari materi yaitu VLC atau VLC atau VLC BLC pertama kali saya juga sok anak dengan VLC terlalu tergок aga dan apa itu VLC yang itu sendiri adalah menurut alam pesawat menemukan inokrasi model VLC yang tepat jauh lebih utama dibandingkan ide maksudnya jadi memang namanya itu biasanya ide tapi disini di atau kukuhnya DSC adalah bagaimana inovasi modalitas yang tersebut di DSC ini kita harus mengerti konsep-konsep yang ada dalam DSC yang diserhanakan dalam sentiran pilar yang diperuangkan nah disini bapak ibu bisa melihat sembilan pilar penting dalam perencana usaha yang pertama yaitu adalah seluruh kemudian ada customer ada customer ada channel kemudian ada ada skill activities ada skill partners ada skill recovery kemudian ada cost dan ada routine stream apa saya 90% wajaran selanjutnya ini nanti saya akan jelaskan disini yang pertama adalah customer 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 itu adalah salon pembeli jadi 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 jelaskan barang atau jasa disini adalah setiapnya kita kalau punya produk atau usaha keunikan keunikan apa atau keunikan apa yang dimiliki oleh produk kita atau usaha kita sehingga berbeda dengan produk pesaing kita atau usaha pesaing kita sehingga jadi menambah kemudian channel channel itu bagaimana nanti produk kita itu diantarkan atau bagaimana kita nanti kepada customer segment apakah bisa melalui media atau menggunakan sarangan yang lain tapi bagi pembeli usaha lebih baik fokus pada satu atau kemudian kemudian customer relationship adalah bagaimana cara kita menjaga hubungan baik dengan pelanggan bagaimana kita melayani mereka kemudian menawarkan produk dan jasa kepada pelanggan dengan sebaik dengan pelayanan kriman itu regional trip itu bagaimana bisnis yang dijalankan bisa mengambilkan uang jadi profit yang nanti kita akan dapatkan semuanya adalah pendapatan untuk pendapatan dikurangi sumber biaya key resources adalah sumber daya yang kita memiliki kita memiliki semuanya kerja bahan ranganan jadi kita akan hubungannya dengan khalifat kejahatan key activities adalah kegiatan-kegiatan yang menunjukkan kegiatan-kegiatan untuk mengantarkan value for position kita kita di 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 kita memiliki hitra kerja yang mendukung jualanya usaha kita biasanya umumnya untuk penghematan dengan persengan kejahatan 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 dan yang raget adalah cost structure dimana cost ini mengambarkan semua biaya-biaya muncul jadi aktifat dioplasi karena model GSI ini ini adalah contoh tanpa GSI jadi hanya satu lembar ini kita bisa menuangkan disini ya sembilan pilar ini sudah tertul disini disini sudah ada peningkatannya kalau selesai revolution what product is sold apa kemudian what product is best artinya tadi keunikan sumber produk kita di apa siapa target kita contoh ini kemudian sebenarnya banyak Bapak Ibu untuk template DMC ini banyak kita di download ini contoh yang lain seperti ini jadi banyak kita tinggal memilih makna yang menurut kita menarik dan ini adalah salah satu contoh bagaimana kita menuangkan ide kita perintansi kita ke dalam DMC ini maksudnya dalam satu tanggapan ini contoh disini ada produk bakso bakar misteri atau BBM disini this is polio proposition jenis dijelaskan bahwa bakso baktanya rasanya job bisa job nya dengan nolk misal seperti itu kemudian ada layanan antar sekarang istilahnya free delivery order bisa free atau apa namanya apa istilahnya itu kalau berisi berisi bisa atau ada segerisang atau segerjati semuanya tergantung semuanya tergantung dari keunikan dari produk atau keunikan kemudian disini memang rata-rata hampir 10-50 tahun akan suka kemudian apalagi targetnya belajar mahasiswa atau bekerja barangnya kemudian jelasan juga dimana lokasi jualannya apakah di SD SMP SMA atau di institus atau di lokasi rame kemudian ke activities ke activities ya bisa salah biasanya adalah kita melakukan seset kualitas produk biasanya kalau kami mengajarkan ke anak kalau naik jualan itu kalau dalam kala besar harus mengajarkan riset kualitas berharga dan rasa alas produk kemudian ada tim penjual yang ramah yang bisa menurutkan tayangan langsung dan pencar atau aktif sebagai vision dan nanti channel di channel ini kita bisa punya outlet atau armada ini sekarang kan ada seperti sepeda PR itu terbalas itu kan bisa dipakai untuk berjalan tak disebut armada kalau operas berarti kan tidak bergerak kemudian key resources disini siapa sumber daya kita termasuk adalah tim penjualan atau armada laptop BBM yang renang dan seterusnya kemudian key partners disinilah misalnya tersebut siapa saja ada supplier ada media publikasi ada komunitas itu bisa dimasukkan dalam key partners untuk penjayaan nanti yang akan kita keluarkan untuk apa saja jelas kalau kita memilih pegawai maksud kita akan melakukan di pegawai ini ada biaya operation dari kualitas sodak ini ada biaya komusi ada biaya branding dan ada biaya penyelan ikan nah kami sendiri adalah kita akan mendapatkan laba penjalan kebakat jelas itu laba produk juga suara juga di kemitraan lepas kita menge di sistem alas juga di jam dingin dingin meng pan cukup jadi pembelian hidup flora ini Memang disini untuk BNC sebenarnya dua hal penting yang harus kita amati betul Yaitu adalah di-celly promotion dan customer segment Itu yang harus kita fokuskan disini Disini contoh yang lebih dengan bahasa yang sederhana ya Bapak Ibu Contoh kali ini kita rasanya sensasi bentuknya kota tanpa pengumal dan pengawet Masyarakat BNC atau masyarakat BNC Kemudian channelnya bisa mendapatkan method yusul BNC atau Ethernet BNC Selalagi dengan method sekarang itu kita bisa memanfaatkan juga fasilitas gofood Sehingga kita bisa mendapatkan fasilitas gofood sehingga lebih cepat untuk kemasanannya Nah disini contoh-contoh dari bagaimana cara kita menuangkan fasilitas gofood Di BNC hanya satu kertas, ada satu kertas Pada saat pembelajaran Saya menerapkan pembelajaran BNC ini dengan kutun lemeng LKB Saya menerapkan, jadi ini bapak Ibu Ada method dari pembelajaran BNC ini Saya bagi SSA, jadi seperti kutun lempuk Setiap blog harus ada komandari dan kutun lempuk Setiap blog harus ada kutun lempuk Dan ini di BNC diberangkan oleh masyarakat TSA, jadi bebas Bebas, mereka mengambilkan ide Ini masing-masing grup membuat kutun lempuk dan memisuh BNC Jadi kalau di para Nia, saya buatkan papan BNC yang besar Dan mereka menentalkan ujarah untuk memisuh kutun lempuk Memangkan kutun lempuk ke saswarna Yang penting Semangat Gila Hai Hai bagi malu akan terlihat dikenalannya adalah kalau dikaitkan maka bisa menggantarkan disertat dengan warna lain sehingga itu akan menampakkan bahwa warna lain berarti adalah ini juga tidak dari yang berikan ataupun perjalanan waktu di PID ini akan berubah mengikut ini mengenai jaman kalau dulu kita tidak mengenal yang namanya betul hal yang betul tapi waktu kita menampakkan bahwa masyarakat ini salah satunya kita salah satunya juga dengan yang kita menggunakan yang kita belajar saya yang york yang orang biasa mereka kok mereka nilai Mereka sudah punya siangan Mereka membuksa Kemudian Selain itu Sissel juga kami beritugas Untuk membuat dua laporan Dengan membuat Disang aslinya Disini saya manfaatkan Transformizer Yang pertama ini saya langsung Cari mali Kemudian Disini akan muncul Transformizer Contoh gini Akan tulis Nama usaha kita Ini saya contoh saja ya Pak Ibu Kemudian nanti Akan muncul Nah inilah papan Seperti DnC itu Dari papan DnC ini Yang ada di Transformizer Untuk mengisi Di beberapa pilar 9 dolar ini Kita klik insert saja Kemudian kita Ketik Atau item Kita akan muncul seperti ini Nah nanti Walaupun Walaupun Grup lain ini Memberikan Saran atau tambahan Itu bisa Melalui sini Kan ada warna Tip of color Jadi nanti Inkasan Yang kuning adalah Grup A Nanti yang berikutnya Berwarna Berwarna Kalau berwarna Berarti itu adalah Ide dari grup lain Di Transformizer ini Juga Ada Saksikan Ateam DnC Ini Inilah Letak nanti Kalau Grup lain Ini memberikan Saran langsung Dimasukkan Atau di input Di DnC Kalau itu Kalau tidak jadi Maka mereka bisa Mempresentasikan Hasil dari DnC Ermaker Juga Seperti ini Bahwa DnC Ini Itu Saja Dari chairman Kurang Nek Ke Dan Emang Maka Kaven And Lagi Juga Sudah Belajar Jadi Mohon Auktik Oke Got baik terima kasih halimah ini materinya merupakan jadi materi yang bagi saya baru itu berkaitan dengan marketing atau berkaitan dengan penjualan barang tidak hanya barang tapi juga jadi kalau kita biasanya kan kalau anak-anak yang saya terkenal itu kan anak-anak kurang kurang muncul berarti maksudnya itu suaranya suaranya putus-putus ya sekarang ya kedengaran biasanya kan saya menggunakan analisi suaranya tapi kalau maksudnya kalau anak-anak suaranya 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 hai 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 halo 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 ya halo halo ya terdengar suaranya nggak apa-apa jadi luar biasa materinya dan ini berkaitan dengan tata buka mungkin Oh apa aja bisa iya kebetulan saja saya memilih tetap buka saya memilih tetap buka makanan bisa Bapak misalkan usaha herbal obat-obat herbal bisa Pak mungkin barang yang lain bisa Oh ya berarti itu bisa untuk semuanya Hai baik terima kasih Ibu untuk pemaparannya mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya monggo dipersilakan dari para peserta atau partisipan yang mungkin ingin bertanya saya tambahkan juga bahwa BNC ini sudah akhirnya di tingkat penyusiasa sudah terpaksa menjadi apa ya naikan lomba Pak untuk tingkat ini oh tapi menuangkan ide apa Oh bisa kayaknya yang ini adalah bagi media kita iya maksud dari nasional tadi tuh tentang ide apa ya makanan gitu atau Oh media mesin mesin gitu ya Pertanian Pertanian kan tadi ada ada silakan vanizer gitu ya itu maksudnya gimana itu kan vanizer itu bisa di maksudnya kan vanizer itu tuh macam kayak bucil soal atau bucil soal itu Pak dia menggantikan untuk mempresentasikan biaya di kita melalui BNC biasanya kan saya menggunakan yang manual maksudnya ini ini maksudnya ini maksudnya maksudnya berarti ibu sudah menerapkannya di pembelajaran ibu berarti pada saat belakang syukur itu ada perubahan hibahan yang ketikutan pada hibah karena perubahan hibahannya kan hujan api itu kan yang melecet di kota salah satunya menjadi kolom pembelajaran jadi kolom pembelajaran kan di belakang hibahannya yang dapat terkejut iya betul cukup bagus ya saya masih bingung mau menuangkan apa ya itu mencarikan fanizer itu dimana ya di web itu ya oh itu jadi kayak semacam brosur atau gimana gitu ya media media juga sih namanya tapi medianya kan media menggunakan pergi kan pak kalau tadi saya perginya menggunakan card saya buat seperti card besar jadi kan kalau di kelas jadi ada dua card lah secara manual dan secara id iya ini kan secara id jadi ya pertama-tama mereka menolakannya ke di card itu kemudian setelah itu tak oke terus menetap yang akan di fanizer coba pelatihannya dibuat dengan gini sebetulnya bisa langsung dengan fanizer ya bisa iya kan memang kemampuan IT SMK kan mungkin tidak ee seping di dalam kata-kata jadi pelan-pelan rasanya menyajikan kata-kata itu kalau kata-kata sebenarnya kata-kata jaringan informasi juga pak di dalam media konfigurasi iya bagus terima kasih ibu informasinya dan ilmu yang bagus kalau dari peserta mungkin ada yang mau menanyakan terkait dengan materi yang dibawakan ibu Halimah tadi ya ini terkait dengan BMC BMC tadi BMC tadi sikat apa tadi bisnis manajemen bisnis model kanvas bisnis model kanvas sebagai media perencanaan bisnis mungkin dari bapak ibu ada yang ingin merencanakan bisnis atau usaha dari peserta yang Vicon kali ini ada yang mau merencanakan bisnis ini sangat-sangat bagus ini ide dari ibu Halimah ini di room chat kita lihat apakah sudah ada yang bertanya oh belum ada yang bertanya ibu di room chat belum ada yang bertanya ini waktu kita sampai jam 15 15 15 15 jadi masyarakat sekitar 15 15 15 15 masih ada waktu cukup lumayan ma 23 menit materi dari ibu Halimah sadiah sudah dipaparkan tadi dan cukup menarik bagi kita semua bagi para partisipan untuk bertanya 100 gua yaitu ternyata yang seandainya di level-level lain misalnya di SMP itu kira-kira pesan daya itu diterapkan gitu bisa Bapak, kebetulan kalau di SMP kan ada penyelitian Ketakaan, Bapak sama Bapak kemudian dikambil lagi, kalau Bapak sama Bapak, itu tidak ada di agensi Ketakaan, Bapak juga saya nama dari hari, itu juga di agensi Ketakaan, Bapak sama Bapak dan bagi nanti menjual memang ini kan seperti semacam menganalisis ya Pak, tapi memang tadi Bapak iya bisa, bagus mungkin ya, itu bisa diterapkan banyak-banyak kalau kanvas itu sendiri, sebetulnya sudah banyak digunakan ya Pak kanvasnya artinya satu lembar ya, kanvas, memang begitu banyak nggak maksud saya kanvanajer tadi sudah banyak digunakan untuk banyak-banyak orang itu atau memang hanya untuk pembelajaran atau memang orang di luar itu bisa pakai juga kalau di luar pasti banyak pakai Pak, tapi kalau di belajarnya saya sudah paham Bapak ini juga, oh malah gitu ya iya, karena kan memang ini harus dikonek internet itu ya Pak oh harus, berarti penggunaannya harus online iya, kalau tidak ada konek internet kan tidak juga diperkenalkan makanya alternatifnya, dengan menggunakan cat itu Pak cat yang, mana tadi yang offline tadi ya iya, jantung iya, kalau itu kan berlebar lembar Bapak berlebar teman itu dan mas simpen iya, kalau ini, yang satu lembar tidak, kita lalu terlihat yang telah dilahirkan kita alatkan, kita membayarkan produk kita akan kita mengekartannya lebih mudah tidak terlalu tentang bisikunya adalah kalau Bapak jadi mungkin satu iya bagus terima kasih ada maple produk kreatif dan kewirausahaan ada maple itu baru pkk bahasanya keren pkk tapi produk kreatif dan kewirausahaan kalau dulu di SMP tapi kan ada maple kayak semacam pkk atau tetap buka atau tetap laksana dulu dulu ada sekarang tetap nggak ada ada pkk ada pkk ada pkk ada pkk berarti ini seandainya seandainya kita topik buru atau mungkin siapapun lah menggunakan pkk ini sebagai salah satu medianya bisa ke termasuk juga mungkin sebelum akan berbeda di kantor sekolah sekolah itu kan juga perlu untuk mengembangkan sekolahnya bahkan apa produk-produk keunggulan-keunggulannya dari sekolah itu itu bisa juga ya pakai tapi itu itu kuat itu yang di lagi ibu punya pengalaman banyak ya di di Austria juga itu bagaimana perbandingan yang bisa dengan sini Hai kalau memang untuk Hai ibaratnya saya dihitung lebih di sana itu terlaksana kita pangganti pak di Indonesia Hai gambaran di sana gimana gambaran tahun 2000 artinya mereka sudah lebih dulu daripada kita jauh seks para wisata mungkin daerahnya itu yang saya sangat Hai bagaimana caranya mereka Hai ibu berapa tahun di Austria Oh iya setahun di empatnya itu ya di tiga di empat itu ya hai 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 berarti marketing mereka bagus itu yang harusnya untuk Hai mereka sebenarnya tidak punya seperti kita Indonesia yang melipu beberapa diadari satu-satunya sangat Hai Indonesia sebenarnya memiliki ribuan Hai dari satu-satunya Hai 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 Oh betul kiri-kiri Hai anak-anak suara belum Ibu tahu kalau bapak, 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 bapak seharusnya menuju jatuh hal tapi mereka juga menawarkan karena saatannya target pembelinya itu sudah mereka hilang-hilang kemudian mereka membuat satu tempat ini jadi tempat itu kata juga dulu saya pikir itu ahli ternyata gua tanpa seperti asli yang kita buat karena kita bisa tarik dari koreksi itu tapi datang ke sana tidak hanya untuk membeli juga sekalian untuk berbicara ada nah itu yang sekarang kita lihat ini seperti itu pak yang sekarang banyak pak dari kata-kata dibuat seperti foto yang seperti itu seperti itu iya banyak di kata yang kalahnya seperti ya terlumah yang bisa itu kita mungkin ya karena BMP ini perlu diceratkan setiap oh oh itu mereka usaha itu itu kan itu kan itu hal yang besar apa itu hal yang itu dari anak ini dia iya 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 warung warung suka kucing langsung langsung buka pak langsung buka langsung buka berarti masih sekolah langsung buka yang menjadi pembeda apa mungkin ada inovaksinya atau pembedaan dengan angkeringan-angkeringan yang lain iya jadi produknya juga iya boleh bertanya oh iya silahkan bertanya ini ada yang mau bertanya ibu iya 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 andai pak andai kebetulan kan di satu ya kami kan juga ada khususan buka channel kami di sekolah kami kebetulan memang untuk kegiatan kami untuk apa ya bisnis center kami itu belum belum begitu bagus untuk itu kan teman-teman juga untuk kalau kami yang khususnya di SMP itu sebenarnya sudah ada untuk bisnis centernya tetapi di sisi lain untuk yang khusus dibuka untuk prosedur untuk bisnis itu sebenarnya apa saja yang harus dilakukan awal-awal untuk pembuatan dari bisnis centernya saja gitu aja ibu ya sebetulnya kami juga kenan membuat bisnis center banyak sebetulnya dan di sini 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 kemudian di sini di sini kemudian di sini What Apa yang akan jadi unik dan itu yang berbeda-beda bermain Kayaknya berodata satu dosa dosa itu artinya pada saat kita mengurus juga antar di sebarang kita berbaca dan sebenarnya kita mengemas berodata itu menjadi sebuah lautan yang terkenal jadi salam pelanggan kita dan berodata ini kita melalui selanjutnya berodata itu yang kita kecil ayat yang lebih tinggi di sini pada sebelumnya dan kemudian dari situ kita juga harus menentukan kalau itu itu kira-kira sepertinya kata-kata sepertinya jangan sampai progres kita salah atau tidak sekarang dia 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 kering tapi ke remaja itu kita coba sepertinya kita untuk menjadi sepertinya di tempat kami sepertinya juga ada asim perkantoran juga ada tentang bagaimana Pak Andai bagaimana Pak Andai bagaimana Pak Andai untuk kami untuk kami kalau produk-produk di tempat kami itu sebenarnya sudah ada semua produk dengan inovasi dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan itu sebenarnya kami yang di yang kedua memang dari kegiatan-kegiatan anak itu kalau berimajinasi kalau khusus buka itu saya yakin mereka itu mempunyai imajinasi itu memang luar biasa karena apalagi anak-anak itu setelah dari magam itu dari utal dan sebagainya dia mempunyai dari luar mempunyai lu dari luar kan jadinya jadinya akan lebih-lebih diterapkan disini cuma yang kami ingin tahukan tentang kebukaan awal dari business center yang saja kemarin di Widya Praja itu seperti apa business center Widya Praja ini sama Pak sebenarnya sesimpel aja harga ini yang 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 dari kegiatan kami di kegiatan-kegiatan siap di kegiatan kemudian kemudian kegiatan produk-produk kemudian atau bagian kegiatan maka itu memasarkan produk-produk juga memanfaatkan artinya anak-anak sebagai bagian promotif tanah dan jadi waktu itu misalnya ibarat maka ibarat Halo Pak Andai Karena di tempat kami itu kan Sebenarnya sekolahnya juga seperti Widya Braja Widya Braja juga dekat Jalur utama seperti itu Kami juga di jalan MTR Yono Itu sangat strategis sebenarnya Tempat kami itu sangat strategis Untuk bisnis center juga Memang kami kan Sekolah-sekolah baru Yang SMK itu baru berapa tahun Jadikan kami juga belum Belum tahu Arahnya Itu tadi juga Masukan buat kami sudah Luar biasa juga Gimana? Pak Andai dari instansi mana Pak? Gimana? Pak Andai dari instansi mana Pak? Sebenarnya Kebetulan SMK Pak Iya kenal kan ada beberapa guru yang Iya Ya Bu Enna dulu pernah di Di Busana dulu Oke nanti Sya Allah saya sampaikan Iya betul makanya Saya carakan seperti itu Itu kalau Daripada kami yang jalur cepat Pak Kalau Bukan jalur cepat Iya sebenarnya Memang bukan jalur cepat Tapi memang Sebenarnya kan Ini juga Untuk bisnis Untuk lapangan bisnis itu Sebenarnya Bagus sekali Tapi dengan Di sisi lain Kami kan Perubahkan pengalaman Seperti dengan Di sana kan sudah Berapa tahun kan ini Jadi kan kami juga harus Harus banyak Mencari informasi Supaya nanti juga Anak SMK itu Bisa mempunyai produk Kan sebenarnya Yang kami inginkan Bukan menjadi Pekerja Tapi dia harus mempunyai produk Untuk di pasar Pak Andai Sudah cukup Ibu Halimah Ini karena sudah Waktu sudah 15 15 Langsung Sedikit saja Kesimpulan Ibu Kesimpulan dari saya Bahwa BMC ini Bisa dimaksa Sebagai Media pernaan Bidik Dan bisa Diatifasikan Pada mata pelajaran Sehingga Kita bisa Dibukkan Bidik Pembelajaran Bidik 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 Ya terdengar Bu Pak Nur Alim Halo Pak Nur Alim Halo Pak Nur Alim Terima kasih Baik terima kasih Pak Nur Alim Di akhir-akhir Suara Bapak hilang Terima kasih Sekali teman-teman Terima kasih Atas kerjasama Yang luar biasa Dan kami Dari sesi 5 Saya Selaku Pak Nur Alim Sebagai moderator Dan Ibu Halim Atusadiyah Mohon undur diri Mohon maaf Atas kekurangan kami Jika itu Ada gunanya Alhamdulillah Ada manfaatnya Semoga bermanfaat Teman-teman Dan Akhir kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sesi 6 Mohon siapa Pak Muhyiddin Pak Muhyiddin Halo Oh iya presensi Teman-teman Tolong diisi Silahkan Ya nanti Nanti Pak untuk host Dan Teman-temannya Ibu silahkan diisi Juga apa-apa Bu Tapi ada dua ya linknya Paket linknya Oke terima kasih Host Sesi 6 Halo sesi 6 Sudah ada yang hadir kah Pak Muhyiddin Yang dipakai Yang mana ini Oh iya Oh iya Atau ada yang mau latihan silahkan Berikutnya hostnya siapa? Pak Muhyiddin ada dua akun tapi saya gak tahu mana yang akan beliau pakai Yang satu tidak terkoneksi untuk mikrofonnya Yang satunya menggunakan handphone Dua-duanya M-nya kecil Pak Ibu kalimatus hadiah masih on Bu Coba lagi Bu share screen untuk di slideshow Biar tampilannya gak besar besok kalau masih ada lagi Jadi iya di share screen dulu terus di slideshow PPT-nya karena tadi terlihat kecil Biar 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 Terima kasih.